Persib Bandung masih melempem saat ditangani Bojan Hodak jika ukurannya adalah kemenangan, juru taktik asal Kroasia itu belum juga mampu memberi kemenangan untuk Persib Bandung dalam 3 laga yang sudah dilalui, bersama Hodak, Persib 2 kali main imbang dan sekali kalah, Persib imbang saat menjamu Bali United dan Barito Putia. Sedangkan kekalahan datang saat tandang ke markas Persis Solo, dari 3 laga itu, ada satu hal positif yang didapat Persib Bandung, tidak kebobolan lebih dulu, setelah menjalani 5 laga beruntun dengan status kebobolan dulu, Persib Bandung akhirnya mampu meraih clean sheet saat melawan Bali United. Setelah itu, Persib melewati 2 laga dengan mencetak gol lebih dulu meski hasilnya tak menang. Saat kalah di kandang Persis Solo, Persib unggul 1-0 lewat gol Ciro Alves. Namun, gawang Fitrul Dwi Rustapa 2 kali dibobol Ramadan Sananta. Lalu, Persib unggul lebih dulu melalui kaki Levi Madinda saat menjamu Barito Putra, tetapi Murilo mampu menyamakan kedudukan, gol Murilo hadir melalui skema serangan balik setelah Edo Febriansah kehilangan bola di dekat kotak penalti lawan, sebenarnya, pemain bertahan Persib lebih unggul jumlah. Namun mereka justru mendelai hingga lawan mendekati kotak penalti dan melakukan tembakan, bola membentur Rahmat Irianto dan dikuasai Murilo di sisi kiri pertahanan Maung Bandung, julukan Persib. Murilo lalu melepaskan tembakan keras dari sudut sempit yang tak bisa dihentikan Fitrul. Skor 1-1, kondisi di tiga laga terakhir berbeda di lima laga pertama. Meski ada satu kemenangan, namun gawang Persib selalu kebobolan dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!